Pemantauan impor makanan laut yang datang dari laut Jepang dan menerbitkan hasil sampel radiasi setiap hari sehingga publik dapat melihat, pemimpin Hongkong sangat menantang pembuangan air limbah tersebut ke laut oleh Jepang. Larangan impor Hongkong untuk makanan laut Jepang berlaku mulai Kamis 24 Agustus. Ini mencakup produk akuatik impor dari wilayah seperti Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Nigata, Nagano, dan Saitama. Pemerintah Hongkong mengatakan tidak ada jadwal tentang berapa lama larangan itu akan berlangsung dan keputusan akan bergantung pada data dan informasi dari Jepang setelah pembuangan air limbah tersebut. Namun impor makanan laut dari 13 wilayah Jepang lainnya masih diizinkan. Hongkong merupakan pasar terbesar kedua bagi Jepang setelah China daratan untuk ekspor pertanian dan perikanan. Hongkong mengimpor makanan laut senilai 75,5 miliar yen dari Jepang tahun lalu. Upaya Jepang membuang air limbah nuklir Fukushima juga telah disetujui badan pengawas nuklir PBB tapi mendapat pertentangan dari dalam dan luar negeri, termasuk China karena kekhawatiran mengenai keamanan pangan. Jurubicara kementerian luar negeri, China Wang Wenbin, menyebut tindakan tersebut sangat egois dan Beijing telah mengajukan keluhan resmi kepada pemerintah Jepang. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!